Kasus stunting di kota Tanjung Pinang mencapai 3,4 persen atau lebih dari 400 kasus dari total bayi dan balita di kota Tanjung Pinang. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang mengatakan berdasarkan catatan kasus stunting di Tanjung Pinang mencapai 3,4 persen atau lebih. Elviani Sandri, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang mengatakan data tersebut didapatkan dari kunjungan Posiandu, namun secara nasional angka kasus stunting di Tanjung Pinang tercatat sebesar 18 persen. Elviani menambahkan kasus stunting tersebut bukanlah kasus baru yang ditangani oleh pemerintah. Bahkan pemerintah telah membentuk tim stunting di tingkat kota kecamatan dan kelurahan. Tentu Adina Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang. Diketahui bahwa kasus stunting yang terjadi di tengah masyarakat bukan hanya permasalahan pemenuhan gizi bagi bayi dan balita, namun juga terkait permasalahan sosial dalam rumah tangga, sehingga dibutuhkan kedewasaan orang tua dalam membesarkan buah hatinya.